Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya, kali ini saya akan merangkum alat cerita film The Collector Film yang dirilis tahun 2009 adalah salah satu film favorit teman-teman dengan adegan sadis Mungkin diantara kalian ada yang sudah menonton atau baru nonton film The Collector Sebelum melanjutkan ke alat cerita, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out Scene ini diawali dengan Pak Sutri alias pasangan suami istri yang baru saja pulang dari sebuah pesta Sang istri menuju kamar lantai atas dan sang suami masih di lantai bawah Sang suami mencoba menyalakan lampu rumah, namun tampaknya ada masalah dengan lampu rumah mereka Tak lama kemudian, sang istri berteriak dan sang suami bergegas menuju ke lantai atas Sampai di sana, sang suami terkejut karena terdapat di kamar sebuah kotak besar berwarna merah Kotak itu pun tiba-tiba bergerak, mereka semakin penasaran akan isinya Lalu sang suami perlahan mencoba membuka kotak merah tersebut Tiba-tiba ada seseorang di belakang yang langsung menutup mulut sang suami Dan film pun dimulai, The Collector 2009 Cerita bergulir seorang pria bernama Arkin, dia adalah pemeran utama di film ini Arkin sedang mereparasi rumah seorang perusaha batubara yang bernama Mr. Chase Sembari dia mengerjakan pekerjaannya, dia juga mengamati situasi yang ada di dalam rumah tersebut Mr. Chase tinggal bersama istri dan dua orang anak perempuan yaitu Jill dan Hannah, anak yang paling kecil Lanjut ke cerita Arkin, Arkin mempunyai istri dan seorang anak perempuan bernama Cindy Namun hubungan Arkin dan istrinya kurang begitu baik karena disebabkan mereka terlilit hutang pada seorang rentenir Dan malam itu sang istri meminta sejumlah uang kepada Arkin agar dapat melunasi hutangnya Sang istri ketakutan karena dia sudah berjanji pada rentenir akan melunasi hutangnya pada waktu dekat Arkin berjanji kepada istrinya dia akan melunasi semua hutang-hutangnya pada waktu tengah malam nanti Lalu Arkin mendatangi seorang mafia untuk menawarkan kerjasama Arkin berencana mencuri sebuah batu permata di rumah Mr. Chase di mana dia bekerja Arkin berjanji akan membawa batu permata tersebut pada waktu tengah malam nanti Kebetulan keluarga Mr. Chase sedang tidak berada di rumah Inilah kesempatan Arkin untuk masuk ke dalam rumah Mr. Chase dan mencuri batu permata itu Setiba di halaman rumah Mr. Chase, Arkin disambut seekor anjing yang menyerang dirinya Untung saja anjing itu dirantai sehingga Arkin bisa menghindari anjing tersebut Arkin sempat bingung dan heran padahal Mr. Chase tidak pernah memelihara sekor anjing Tanpa berlama-lama, Arkin pun membobol pintu dan masuk ke dalam rumah Mr. Chase Lalu Arkin menuju lantai atas dengan memeriksa sekeliling Arkin pun sampai di kamar Mr. Chase tempat di mana berangkas batu permata itu disimpan Ketika Arkin sedang mencoba membobol berangkas, tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang membuka pintu rumah Ternyata ada orang lain selain dirinya di rumah ini Dengan sigap, Arkin menunda aksi membobol berangkas tersebut dan dia pun bersembunyi Tanpa Arkin ketahui, orang yang masuk ke dalam rumah tersebut adalah The Collector Di scene ini sungguh menegangkan Karena kita dapat melihat di mana Arkin dan The Collector seperti main putak umpet Arkin berniat keluar dari rumah itu lewat pintu di mana dia berawal masuk Tetapi ternyata pintu tersebut terkunci dan tidak bisa terbuka Arkin semakin bingung Namun karena dia ingat akan janjinya kepada sang istri Arkin melanjutkan aksinya, dia kembali ke kamar Mr. Chase untuk membuka berangkas Ketika Arkin akan membuka berangkas, dia mendengar suara Victoria, istri Mr. Chase yang sedang kesakitan dari ventilasi udara Lagi-lagi dia menunda aksinya, belum sempat dia menutup pintu tempat dia akan bersembunyi Mr. Chase tiba-tiba muncul dan terjatuh di lantai dengan luka di sekujur tubuhnya Mr. Chase yang saat itu melihat Arkin mengira itu semua adalah perbuatan Arkin Arkin yang tampak bingung berusaha menyuruh Mr. Chase untuk diam Namun Mr. Chase tetap bersuara menuduh Arkin adalah pelakunya Kemudian Mr. Chase bangun berusaha menyerang dan mengambil stick golf yang ada di kamarnya Ternyata tempat golf tersebut sudah dipasang jebakan oleh sang The Collector Mr. Chase pun sontak, terseret dan terjatuh Kemudian datanglah The Collector yang langsung menyeret Mr. Chase Arkin yang melihat kejadian tersebut takut dan mencoba mencari jalan keluar Tapi tetap saja dia terjebak di dalam rumah itu Arkin yang mulai panik dan melihat telepon dan berencana menggunakan telepon tersebut Tanpa Arkin sadari telepon itu pun telah dipasang jebakan yang menyebabkan kuping Arkin berdarah Karena terkena paku yang ada di dalam gagang telepon Arkin mencoba membuka jendela namun sayangnya jendela pun dipasang pisau yang langsung saja menancap ke tangan Arkin Arkin panik dan bersembunyi ketika The Collector mulai mencurigai dan mengecek seluruh ruangan Arkin baru sadar bahwa rumah ini tidak ada jalan keluar Seluruh rumah Mr. Chase sudah dipasang jebakan oleh The Collector Dan adegan petak umbet pun antara Arkin dan The Collector dimulai kembali Akhirnya Arkin masuk ke dalam basement untuk menghindar Dan ternyata di dalam basement terdapat Mr. Chase yang sudah disiksa oleh The Collector Mr. Chase menyuruh Arkin agar dapat menolong istrinya Arkin sempat menanyakan keberadaan Jill dan Hana Lalu dia bilang supaya mengambil pisaunya yang berada di dalam kamar di dalam berangkas Arkin pun sekaligus meminta password berangkas tersebut Sebelum Arkin kembali ke lantai atas, Arkin mencoba melihat kondisi Victoria Victoria meminta Arkin untuk mencari Hana yang sedang bersembunyi Arkin meminta Victoria untuk menarik perhatian agar dia bisa keluar dari basement Dan menuju ke kamar Hana tanpa diketahui oleh The Collector Kesempatan itu pun diambil oleh Arkin menuju ke kamar Hana dan mencari Hana Karena tidak menemukan Hana, akhirnya langsung menuju ke kamar Mr. Chase Dan membuka berangkas Kemudian selain mengambil pisau, di dalam berangkas tersebut terdapat batu permata yang selama ini Arkin injar Tiba-tiba terdengar suara dari dalam lemari Arkin yang mengira itu adalah Hana, ternyata di dalam lemari tersebut terdapat kotak besar merah Seperti kotak yang tadi di awal scene Dan di dalamnya bukanlah Hana, melainkan Larry Laki-laki yang ada di scene awal Larry menyuruh Arkin untuk keluar dari rumah tersebut Arkin bertanya kepada Larry siapa sebenarnya The Collector itu Dia menjawab The Collector mengoleksi orang-orang yang ia suka dan membunuh sisanya yang tidak dia sukai Karena Larry berteriak, Arkin panik lalu memasukkan kembali Larry ke dalam kotak merah Sekali lagi, Arkin mencoba mencari jalan keluar Arkin melihat di salah satu kamar terdapat jendela kamar yang terbuka Arkin mencoba masuk namun dia malah terjebak Lantai tersebut dipasang lem panas Terlihat kucing pun terjebak di dalam lem dan tidak bisa lepas Arkin yang semakin panik tanpa sengaja membuat kegaduhan dengan menjatuhkan buku-buku The Collector yang mendengar langsung menuju tempat Arkin Arkin memutuskan kembali menuju ke basement dan sesampai di sana Dia melihat kondisi Mr. Chase yang sudah tewas Arkin menuju Victoria dan mencoba melepaskan semua ikatan Victoria Lalu Arkin mengajaknya keluar dari basement Namun sayangnya, Victoria melihat mayat Mr. Chase yang mengenaskan Dia berteriak dan histeris lalu Arkin berusaha menenangkan Victoria tapi tidak berhasil Victoria lari menuju pintu keluar basement Tanpa diduga, dia dihadang oleh The Collector lalu ditusuk berkali-kali Dia pun jatuh di bawah tangga Arkin yang melihat hal tersebut bergegas bersembunyi di bawah meja Saat suasana mulai aman, Arkin kabur keluar dari basement dan berusaha kembali mencari jalan keluar Tapi hasilnya nihil Di sisi lain, Victoria setengah sadar dengan sadis The Collector menjahit mulut Victoria Beberapa selang kemudian, tiba-tiba Jill anak yang paling besar pulang ke rumah bersama pacarnya Arkin yang melihat Jill berusaha memperingati Jill namun tak terdengar oleh Jill Di pintu utama, Jill tidak dapat membuka pintu tersebut Akhirnya Jill mencoba masuk lewat pintu belakang The Collector yang mengetahui akan keberadaan Jill dengan sengaja membuka pintu belakang agar Jill bisa masuk ke dalam rumah Jill dan kekasihnya berhasil masuk ke dalam rumah dan seperti biasa mereka bersenang-senang Tiba-tiba mereka melihat The Collector yang sedang memperhatikan mereka The Collector langsung menyerang kekasih Jill Nasib yang sama menimpa kekasihnya Dia tewas Tapi sebelum Jill sempat menekan HP untuk menelpon pihak kepolisian Namun HPnya terjatuh, Jill pun diserang dan diseret Arkin mempunyikan alarm jam untuk menarik perhatian The Collector agar dia bisa menolong Jill Ketika Arkin berhasil, semua ikatan dari tubuh Jill Jill malah mengira Arkin adalah pelakunya Jill perlahan mundur dan terkena jebakan Dan akhirnya Jill pun tewas menyusul kekasihnya Singkat cerita, Arkin berhasil memecahkan jendela dan keluar dari rumah tersebut Ketika dia sudah berada di luar rumah dan aman Tiba-tiba di jendela terlihat Hana muncul sedang meminta tolong Akhirnya Arkin masuk kembali ke dalam rumah untuk menorong Hana Hana lari dari kejaran The Collector yang sudah mengetahui dirinya Ketika Hana hendak ditangkap oleh The Collector Arkin memukul The Collector dan langsung membawa Hana pergi Hana dan Arkin membuat rencana untuk mengegalkan aksi The Collector Tetapi aksi mereka gagal Dan yang terkena jebakan tersebut adalah Larry Dimulai aksi kejar-kejaran saling serang satu sama lain antara The Collector dan Arkin Hana berhasil lari sementara Arkin tertangkap lalu dibawa ke basement dan diikat lalu disiksa Tak lama kemudian seorang polisi datang ke rumah Mr. Chase Dan mencoba melihat ke dalam rumah Betapa kagetnya dia melihat seorang mayat yaitu mayat pacarnya Jill Sangat disayangkan karena yang datang hanya satu polisi The Collector dengan mudahnya menyerang dan membunuh polisi tersebut Di sisi lain Arkin berhasil melepaskan diri dan membawa Hana pergi Adegan serang menyerang dan kejar-kejaran kembali terjadi Akhirnya Arkin mengalahkan The Collector dan pergi dari rumah tersebut Pihak kepolisian pun datang dan menolong mereka Tiba-tiba rumah Mr. Chase meledak Tetapi cerita tidak berhenti sampai disini Di perjalanan tiba-tiba mobil ambulans yang membawa Arkin mengalami kecelakaan dan mobil pun terguling Arkin yang terbaring lemah berusaha menyelamatkan diri Akan tetapi Sang The Collector muncul kembali dan menyeret Arkin keluar Arkin yang tampak lemah dan tidak berdaya melawan The Collector Dengan mudahnya The Collector memasukkan Arkin ke dalam kotak besar berwarna merah Nasib sama seperti korban The Collector sebelumnya Dan film pun selesai